Halo semua, di pertemuan ketiga kita akan belajar tentang materinya. Yang pertama ada penggunaan tab. Kemudian yang kedua, bullet and numbering. Ketiga, menyisipkan gambar. Kemudian menyisipkan header. Kemudian tabel, drop cap, word art, shape, dan drop cap. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, tab. Jadi di sini ada tab, di mana kalau kita menekan tombol tab di dalam keyboard, itu sebagai tempat perhentian sebuah objek. Nah, jenis tab, ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada left tab, yang kedua ada center tab, yang ketiga ada right tab, kemudian decimal tab, dan bar tab. Kita bahas satu per satu, dimulai dari left tab. Ini ada di sudut sebelah kiri, ada segitiga. Seperti ini ya, bisa kita perhatikan di sini. Nah, untuk mengaplikasikannya, kita tinggal klik satu kali pada ruler. Ya, sebagai contoh. Sebagai contoh di sini, kalau kita lihat pada pertemuan yang lalu, kita sudah membuat surat lamaran pekerjaan. Di mana di sini, seperti ini ya, rata ya, dia rata kiri seperti ini. Nah, caranya adalah, caranya kita lihat di sini ya, kita klik satu kali pada rulernya, kemudian dia akan muncul segitiga siku-siku seperti ini ya, di rulernya. Nah, jadi kita tinggal tekan tombol tab sekali ya, maka dia akan menuju ke sini. Misal, kepada yth, enter, tetap sekali lagi, dia akan masuk ke sini. Ya, bapak atau ibu. Nah, jadi dia rapi ya. Kita lihat di sini, nah, seperti ini ya, dia rapi rata kiri. Oke. Nah, itu cara penggunaannya. Nah, kalau kita klik pada, di sini, kita klik satu kali, dia akan berubah menjadi center tab. Kita klik satu kali lagi, berubah menjadi right tab. Kita klik satu kali lagi, menjadi decimal tab. Kita klik satu kali, berubah menjadi bar tab. Oke. Akan berubah menjadi bar tab. Nah, dan seterusnya ya, tinggal di klik aja. Nah, sebagai contoh, di sini, kalau right tab seperti ini ya, ini yang kanan ya. Yang kanan ini biasanya digunakan untuk daftar isi. Contoh ya. Contoh di sini, saya enter aja ke bawah. Contoh di sini, menu makanan ya. Kita enter ya. Misalnya, basuh sapi. Basuh sapi ya. Oke. Kemudian kita klik sekali di sini. Maka dia akan memunculkan right tab ya. Kemudian kita double klik aja, satu kali. Nah, kita lihat di sini, sentimeternya di angka 14. Kemudian kita klik di sini 2. Kita klik set. Kemudian kita klik OK. Nah, kita tinggal tekan tombol tab satu kali. Nah, seperti ini ya. Dia akan muncul titik-titiknya secara otomatis. Seperti itu ya. Oke. Itu caranya. Nah, kita lihat di atas. Nah, untuk menghilangkan settingannya ini, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, dia akan hilang settingannya. Seperti itu ya. Nah, kalau mau menghilangkan, tinggal tarik ke bawah. Maka settingannya akan hilang. Oke. Silahkan dipraktekkan. selamat menikmati. Terima kasih.